Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini selasa tanggal 1 Juni tahun 2021. Pada mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 7 partai spesial dari Liga-Liga Top di dunia. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari Liga Australia, yaitu laga antara Central Coast Mariners vs Newcastle Jets, dan mari kita lihat di sini untuk pasaran laga tersebut yaitu Central Coast Mariners 4-1 dan over-under 2-3 perempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Central Coast Mariners dalam performa yang cukup bagus, dengan hanya sekali kalah di 5 laga terakhir. Sementara itu Newcastle Jets dalam performa yang cukup buruk, di mana tidak pernah menang di 5 laga terakhir, dan menelan 4 kekalahan. Meihat performa kedua tim, jelas kami sangat menjagokan Central Coast Mariners yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Central Coast Mariners 4-1 dan under 2-3 perempat. Dan kami lebih sarankan sobat bermain Central Coast Mariners 4-1, dengan prediksi skor 2-0. Lanjut ke partai kedua, dari laga persahabatan internasional, di mana ada laga antara Kroasia vs Armenia. Dan untuk pasarannya yaitu Kroasia 4-1-3 perempat dan over-under 3, mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Kroasia dalam performa yang tidak begitu baik, di mana di 5 laga terakhir hanya meraih 2 kemenangan serta menelan 3 kekalahan. Sementara itu Armenia dalam performa yang sangat bagus, di mana menyapu bersih 5 laga terakhir dengan kemenangan. Melihat performa kedua tim, Kroasia nampaknya sedikit diunggulkan, karena faktor kualitas pemain top mereka. Namun di sini kami lebih memilih bermain Armenia, Kroasia mungkin menang, namun dengan skor tipis. Jadi kami memprediksi bermain Armenia tahan 1-3 perempat dan under 3, namun kami lebih sarankan sobat bermain Armenia tahan 1-3 perempat, dengan prediksi skor 1-0. Terima kasih telah menonton! Di laga persahabatan internasional, ada laga antara Slovakia vs Bulgaria dan untuk pasarannya yaitu Slovakia 4-3 perempat dan over-under 2-1 perempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Slovakia dalam performa yang cukup baik, di mana hanya sekali kalah di 5 laga terakhir. Sementara itu Bulgari dalam performa yang cukup buruk, di mana tidak pernah menang di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, jelas kami lebih menjagokan Slovakia yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Slovakia 4-3 perempat dan under 2-1 perempat. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Slovakia 4-3 perempat, dengan prediksi skor 2-0. Lanjut partai keempat, masih dari laga persahabatan internasional, di mana ada laga antara Macedonia Utara vs Slovenia. Dan untuk pasarannya yaitu Macedonia Utara 4-4 dan over-under 2, mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang kurang stabil. Di mana Macedonia Utara meraih hasil 3 menang dan 2 kalah di 5 laga terakhir. Sementara itu Slovenia meraih hasil 2 kalah, 1 imbang dan 2 menang di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, sepertinya Macedonia Utara sedikit lebih diunggulkan. Terlebih mereka di laga terakhir sukses mempermalukan Jerman di markasnya sendiri. Namun kami tetap yakin Slovenia mampu menahan Macedonia Utara di laga ini. Jadi kami memprediksi bermain Slovenia tahan 1-4 dan under 2. Namun kami lebih sarankan sobat bermain under 2, dengan prediksi skor 0-0. Lanjut lagi partai yang kelima, masih dari laga persahabatan internasional, di mana ada laga antara Polandia vs Rusia. Dan untuk pasarannya yaitu Lelekan dan over-under 2 1-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang kurang stabil, di mana Polandia meraih hasil 1 menang, 1 imbang dan 3 kalah di 5 laga terakhir. Sementara itu Rusia meraih hasil 3 kalah dan 2 menang di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, sepertinya kedua tim sama kuat. Namun kami lebih menjagokan Rusia di laga ini. Jadi kami memprediksi bermain Rusia dan under 2 1-4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Rusia, dengan prediksi skor 0-1. Oke, sekarang lanjut partai ke-6, masih dari laga persahabatan internasional, kita lihat laga antara Kosovo vs San Marino. Dan untuk pasarannya yaitu Kosovo 4 3 1-4 dan over-under 3 3-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Kosovo dalam performa yang tidak begitu baik, di mana di 3 laga terakhir menelan kekalahan beruntun. Sementara itu San Marino dalam performa yang lebih buruk lagi, di mana tidak pernah menang di 5 laga terakhir, dan menelan 4 kekalahan beruntun. Melihat performa kedua tim, Kosovo tentu sedikit diunggulkan. Namun di sini kami tetap lebih memilih San Marino. Kosovo mungkin menang, tapi dengan skor yang tidak lebih dari C isi 3 gol, jadi kami memprediksi bermain San Marino tahan 3 1-4 dan under 3 3-4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain San Marino tahan 3 1-4, dengan prediksi skor 2-0. Dan partai terakhir, atau partai ketujuh, dari Liga Divis I2 Swedia. Kita lihat laga antara Gifsundsvall vs John Koping Sodra, dan untuk pasarannya yaitu Gifsundsvall 4 1-4 dan over under 2,5. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Gifsundsvall dalam performa yang sangat bagus, di mana tidak terkalahkan di 5 laga terakhir, dan meraih 4 kemenangan. Sementara itu John Koping Sodra dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil 2 kalah, 1 imbang dan 1 menang di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, jelas Gifsundsvall sangat diunggulkan di laga ini. Namun kami tetap yakin John Koping Sodra mampu menahan Gifsundsvall di laga ini. Jadi kami memprediksi bermain John Koping Sodra tahan 1-4 dan over 2,5. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over 2,5. Dengan prediksi skor 2-2. Oke itulah 7 partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over under. Dan jangan lupa tetap ikutin fill link kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 7 partai pertandingan yang kami berikan, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam Parlaymania, dan jangan lupa WD ya!